Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Cecep bisa bersilaturahmi ke kampung dari Awas Desa Kadongdong, kecamatan Banjarwangi Garut. Yang tujuan silaturahmi kali ini Kang Cecep diminta bantuan doa untuk seorang pemuda yang tiba-tiba mengamuk saat ikut berdoa bersama di acara turut berduka cita atas meninggalnya toko di tempat tersebut. Dengan cara dan ciri khas Kang Cecep, ternyata dibalik kejadian yang hampir jadi perfitnahan, selain ada keinginan pribadinya, ada leluhurnya yang ingin doa khusus dari anak keturunannya, jangankan doa khusus, namanya juga baru diketahui saat Kang Cecep bersilaturahmi ke tempat tersebut. Untuk lebih jelasnya simak video selengkapnya, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! 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 Hai saya pegawakan kekaknya aku kurang nombok namun ayak kaya nama-nama diciri nama-nama menetakkan nama dirasa mencuri kiri sedih nama-nama ngamuknya ciri ayak kaya nama-nama nama-nama ya si uka-uka nama manfaat kan si uka-uka nama-nama nah mahan tanaga gitu kan bisa itu harunya anjjh nama kembang mahal ada kamar ini kayak kejadian bisa nama-mari kan nyadar kalau cewaka cewaka batur cewaka orang-orang kan anak tidak iya menghentung anak dengan ayah kaya hanyh tapi begini Pak dalam menutup kabuka itu tidak lupa ketika ayah kaya hanyh sangka cumponan ayah hodam ayah hodam barang hodam pulau warga hodam taruh anugor yang satu ini jadi sanaga tinahidi jadi dua dua jadi ke-2 baik anu sebut yang itu Hai nimpi enam enam dua lima lebih merosok wajib Hai ayat bayang yang motor ayo ngomong-ngomong kumpulnya akan menaruh namanya kejadian tiawa contoh sekian tahun yang pernah kami lebih dua puluh terut-tidur bagian tenang-tidur muncul nanti setengah di batur tepung tahunan apa-apa 2018-2020 di sini pernah ya rangkapan nyata naga syukur tahun menggunakan dendam contoh ayat karukun yang itu pernah kadang aku misalnya ya hodamnya tetap usah dendam berikutnya kemungkinan buka yang kita yang lebih nyata dia nama tanahgap orangnya dari mentang warna berlembang selain apan juga ada meminta suruhan tanda suruhan tanda rasa mewah hai 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 meminta suruhan dikirtei penyeri untuk dinyeri itu tetap suruhan mali maka suruhkan buka hayanya seru aku suruhan penaksuan lalu kita kemampuan dan kecuali kalau kita mampu langsung, kita mampu kecualikan. kalau kita menggunakan bahan, kita boleh pakai kemampuan untuk kita membahirkan yang kita lakukan kita melihatnya, kita bisa memakai kemampuan Mereka bilang, oke iya pasti mantas ya. Pasti dibayarnya lah. Dan harus apa jika iya dijadikan alat ya kita. Yang sianan budak. Benar tersuka budak.